Halo semua, balik lagi sama gua lain Oke, akhirnya gua mainin World Flipper ya Ada banyak banget yang merekomendasi ini game Dan katanya ini seru Karena ini jendrenya aneh dong Ini perpaduan antara pinball Dan juga RPG Liat ini, ini game pinball Kenapa ada raja, ada ratu Dan seperti ini ke atar gua Yang dari tadi loncat-loncat ya Oh my god, kalo misalnya gua Tap 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 Harus ngapain ini Cara ngomongnya harus kayak gini gitu Liat itu Kalo gua ngenain si rajanya Ya Kayanya cara ngomongnya harus kayak gitu What the hell Oke, tapi keren sih Dan juga Gua liat tap-tap si reviewnya bagus-bagus ya Cuma ratingnya rada-rada aneh sih Dan oh kenapa lagi ini Oh my god, dia bisa bertaruh juga kah Oke Game apa ini Queen Ball Dan ini Jepang ya Jepang How to play Tinggal di tap doang kan Yep Touch Dan ini anggota party gua Yang gua lempar-lempar ya Oke Tindah dungeon seperti itu Yap Dan ini juga bisa mantul-mantuin kesi musuhnya Tentunya Dan bisa nge-skill juga Gue gak tau kalau nge-skill kayak gimana itu ya Kita coba aja lah ya Yup Touch Oke Oke Kalau warna hijau mungkinnya Dan dia bisa nge-skill ke warna merah biasa itu ya Biasa sih Ada energinya jadinya Tapi jangan sampai jatuh Kalau misalnya karakter kita jatuh sepertinya Bakal mati itu ya Yaitu energinya dari mana Dari mantul-mantulin kesi musuhnya gitu Oke 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 Lumayan ngerti Oke Ini aneh ya Seriusan Sekarang apa Dan pasti ntar ada bossnya kan Dan sekarang kita Oh bisa sih mantul-mantulin dari atas kayak gitu ya Ada arahnya disini Touch lagi Touch Touch Ini harus nge-touch berapa kali sih Dan gue kayaknya lawan bossnya sekarang ya Touch Oh gue gak tau kenapa tapi pas di tengah-tengah itu bisa di touch Oke Yup Gue gak tau itu kenapa pas di tengah tadi bisa nge-touch Apa karena ada skill-nya gitu Oh Dia ser Apalagi ini Skill ultimate Oh my god What the hell Ke atas Kesini juga bisa Liat ini What the hell Sudah kah Oke 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 Sekarang kita lawan bossnya ya Wah Bagus Kita skill sekarang Belum Yang cewe belum bisa nge-skill itu Kemana bossnya Oke ini dia Bolanya jadi orang banyak liat itu tuh Keren dong seriusan Ini gue gak nyake bakal kayak gini ya Ini apaan coba Ini makanya game yang emang Bener-bener Bisa dinemati Sendiri doang Ini maka ya Karena ini Kayak random gitu sih Oke Si musuhnya ngapain itu Oh Kita bisa nge-tap-tap kayak gini ya Seriusan tadi gue nge-tap-nge-tap si musuhnya loh Secara keseluruhan Gue masih belum terlalu ngerti game-nya seperti apa Tapi Yang gue rasa ini Yang gue ngerasain keseruannya sih ya Oke Good job Telah Membuat game yang seperti ini di Android ya Atau sebelumnya udah ada gitu ya Yang kayak gini-gini Wow Dan kayaknya ini game emang dibuat serius pula Voice actor-nya lengkap tadi ya Dari musiknya juga Jadi kita gak ngeliat cuman yang versi GB-nya doang Jadi pas ngomong-ngomong adalah dua dimensinya Dan itu bagus ya Ini gacha ada Gacha ada Game Jepang soalnya Gachanya juga berubur dengan pinball Pastinya Gue dapet apa itu Oh what the hell Oke gue dapet apanya ini Dia bisa ngomong ya Ini Ngomong-ngomongnya Banyak banget story-nya Wow Oke dan Kita gacha lagi satu kali ya Yes Seperti yang tadi kan animasinya Oh liat ini Semoga gue dapet yang bagus ya Oke gue dapet emasnya sekarang ya Oh bintang 4 Liat ini Model 2 dimensinya Dia bisa ngomong juga Oke Oke gue dapet karakter dan juga 1500 Kita bisa gacha 10 kali sekarang Dan Dua dimensinya Oh my god Oke bintang 4 lagi ya Tapi kayaknya sih bintang 5 mungkin yang paling bagusnya ya Kita coba aja dengan formasi yang sekarang dulu Setelah battle sekali lagi Battle Battle kan maksudnya ya Kita gacha lagi itu Gak ada yang tadi cuman cerita-cerita doang Dan sekarang battle benernya Dan ini gue gak tau pake formasi yang mana Tadi udah otomatis Kalian masuk gitu Yang archer dan juga yang satu lagingnya Kayaknya ya Touch Oke Bertiga sekarang Touch Muter-muter Good Kita bisa gak sih Gue pengen coba ya Sebenernya cuman Pengen coba doang Kalo misalnya Gue diemin gimana itu Cuman penasaran doang Kayaknya gampang banget sih Itunya Oh gitu Ada hape Oh iya Cuman ngurangin hape doang Kita skill Yang archer Kita skill Yang ini Oke kita skill Dia Gue gak tau skillnya kayak gimana sih itu Tunggu sebentar Gue melihat tombol auto Wait Game pinball auto gimana Untuk gerinding doang kali ya Tapi kalo auto Kalo misalnya kita Masih mantengin hape Terus auto Main game pinball kayak gini Itu sia-sia Seriusan Gak ada seru-serunya banget ya Oke Karena disini udah 2700 Si diamondnya Kita summon yang Ini lagi ini kan Lagi event ya Dan ini satu kali Cuma 50 Yang harusnya 150 Kita coba satu kali dulu Yes No Harus masukin umur Kayanya harus beli sesuatu dulu sih Kalo mau Ikutan event yang ini ya Jangan-jangan Sepuluh kali juga deh Semoga enggak Oh Biasanya game-game Jepang tuh kayak gitu ya Masukin umur Stop up dulu sekali Baru bisa nge-summon Ada dua yang emasnya ini Oh tunggu sebentar Gue melihat ada Yang pelangi-pelangi Yang rainbow ya Oke Bintang 4 Oke Bintang 3 Semuanya ada voice actor-nya ya Bintang 3 Iya semuanya bisa ngomong Ada voice actor-nya Bintang 3 Rainbow 1 Semuanya ada voice actor-nya Dan karakannya kebanyakan cewek ya Tapi pemeran utamanya cowo tadi Diesel Belva Tumousimus Oh dia ultimate Ultimate Harm gitu ya GADENGGA Cowok Oh my god Neko Semoga dapet yang rainbow Oke Oh semoga dapet yang rainbow dong Kasus satu lagi gue dapet yang Bagus Cowok Oke 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 Oh enggak Tadi kayaknya bakal kemungkinan ya Tadi kalau misalnya gue nyentuh yang rainbow Gue bakal dapet rainbow sih Tapi disini enggak ya Dan juga itu ada slot yang Apa itu Slot equipment mungkin What the hell apa itu Ada skill altimeter kayaknya Gue bisa ngeluarin naga ya Kita ganti pemeran utama Sama yang ini Gue pengen ganti yang dia Sama dia Dan dia Sama dia Yang cowok Yap Atau kita coba aja lah yang equipmentnya ya Oke gini beda Ngapain mereka Ada yang emas tapi ada yang rainbow Oke Yes Ini cuma weapon doang ya Kayaknya ya Iya ini cuma weapon doang Gak ada armornya Oke Kayaknya gue bagus dapetnya itu Dan ini pake ini Kebetulan gue dapet 3 Yang emasnya Oke Seperti ini Kita coba aja sekarang Pastinya Imba kan Oke sekarang kita battle Lagi Yes Dan pake formasi yang ini Kita coba aja Nah ini buat ngebreak si musuhnya Kalau ada tanda kayak gitu Kita bisa ngebreak si musuhnya kan Dan untungnya Kalau pinball tuh kan Harusnya kayak nyawanya satu doang ya Ini tuh ya ini Enak sih Ini per darah ya Bukan dihitung per nyawa sih Seriusan Harusnya kalau kita sekali jatuh Langsung tamat kan Harusnya ya Kalau game pinball tuh Nah Kita skill Oke Sekarang bossnya kah Sepertinya Skill Skill lagi yang dia Skill juga yang cowok Dan gue gak kebayang Belum kebayang ini autonya kayak gimana loh Otomatis nge-skill gitu Atau gimana ya Tapi ya Ini game pinballnya seperti ini Wah Kalau aja buat saya inggris ya Oke disini Pas gue liat liat Masih banyak fitur-fitur yang Ya belum gue coba sih Kayak yang ada fitur tambahan kayak gini Ini kayaknya ada tambahan orang sih Atau apa ya Dan juga untuk fitur yang Kayak Tung sebentar kayak gini Ini ngapain ini Nyesain map kah Dan ini per karakter beda ya Ya ini game Emang unik sih seriusan Tapi sayangnya masih bahasa Jepang Dan ya ini game portrait tentunya Dan ya yang suka game casual Kayaknya wajib banget Buat nyoba ini game ya Karena pastinya juga ini game santai ya Dan tadi ada pilihan autonya dong Game pinball auto Seperti apa itu Dan Ya ini tujuannya mungkin Buat ngumpulin-ngumpulin hero juga Ya ini game gacha Dan ini game mengumpulin hero ya Tapi Ya seru sih Biasanya kalau game Jepang tuh Si ratenya gak terlalu pelit-pelit amat ya Dan ya game playnya sampai selesai aja Jika kalian suka dengan videonya silahkan like Kalau kalian suka di channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa like-like share Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye